Pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens berhasil dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua setelah lebih dari satu tahun di Sandra. Pembebasan ini berhasil dilakukan saat gas operasi Daman Kartens Gabungan Teknik Pari. Satu tahun di Sandra, pilot Susi Air Kapten Philip Martens akhirnya dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Pembebasan ini berhasil dilakukan saat gas operasi Damai Kartens Gabungan TNI dan Polri. Kapten Philip Mark berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, dan langsung diterbangkan menuju Mako Brimob, Batalion B, Timika. Menurut Kaos Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faizal Ramadhani melalui Kasat Gas Humas Operasi, Kombes Paul, Bayu Suseno. Keberhasilan dan pembebasan pilot Susi Air ini tak lepas dari soft approach yang digunakan saat gas melalui pendekatan ke toko agama, toko gereja, toko adat, dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Pendekatan ini pun akhirnya membuahkan hasil. Setelah pada hari ini Sabtu 21 September 2024, pilot tersebut berhasil dijemput oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyanus Kogoya melalui toko agama, toko masyarakat, toko pemuda, dan toko gereja. Sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Filid Martin di daerah Yuguru, Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter. Usai dibebaskan oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Pilot tersebut langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi psikologis pilot tersebut dalam keadaan stabil. Kapten Filip tampak terlihat haru, usai kembali berkomunikasi dengan keluarga melalui sambungan video call. Dan saat ini untuk pilot Filip sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya. Tadi saya setelah bersemu dengan pilot Filip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Filip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Filip dalam keadaan sehat, walaupun beberapa waktu yang lalu, pilot Filip mengalami sakit asma, namun saat ini kondisinya sudah membaik. Diketahui pilot berkewarga negara Anselandia baru ini disandra oleh KKB sejak 7 Februari 2023, setelah mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Dari Satgas Damai Kartens 2024 melaporkan untuk... Yang sekian presisi update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.